Semua dicampur jadi satu itu namanya bubur kampiun. Ini bestseller banget di sini. Orang pasti buka puasnya pasti pakai ini. Namanya salalau. Itu terbuat dari tepung beras. Terus ada putu mayang. Kuahnya sama kayak kuah serabi, Pak. Pakai kuah gula gitu ya. Ini ada lupis. Ini bestseller juga. Ini talam serikaya. Ini bestseller juga di sini. Ini yang warna coklat ini serikayanya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman semua yang sudah pernah berkunjung ke kawasan Ben Hill. Tentu sudah tidak asing lagi dengan salah satu rumah makan yang satu ini. Yaitu namanya Bopet Mini. Ini letaknya di Jalan Raya Ben Hill. Dan ini menyajikan hidangan makanan yang sangat lengkap. Tidak hanya menu buka puasa saja. Tapi menu-menu makanan yang lain juga tersedia di sini. Dan ini bisa dibilang bahwa rumah makan ini adalah rumah makan yang sangat legendaris. Karena umurnya sudah 40 tahun. Ini berdiri sejak 1982. Ini keren banget. Ini skit baru jam setengah dua nih. Jam setengah dua siang. Hari Sabtu tanggal 9 April 2022. Atau puasa yang ketujuh nih pertempatan. Sudah satu minggu. Alhamdulillah kita ternyata puasa sudah satu minggu ini. Nah untuk itu kita akan melihat-lihat seperti apa. Apa aja menunya yang ada di sini. Namun sebelum menyaksikan tayangan kami secara lengkap. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Mediasi Channel. Nah ini sekarang saya sudah bersama dengan Mbak Tita. Salah satu yang ada di rumah makan Bobet Medini. Rumah makan pagang. Rumah makan mas pagang yang menyediakan menu-menu makanan mas pagang. Yang juga yang salah satunya yang hanya ada di bulan puasa Ramadan. Kalau tidak bulan puasa tidak ada. Nah ini kita akan ditemani Mbak Tita untuk melihat-lihat menu makanan. Apa aja yang ada di sini. Mbak Tita. Jadi kami minta tolong apa aja nih menu supaya teman-teman atau pemirsa kami ini. Tahu di rumah makan Bobet Medini. Boleh Pak. Oke dari sini ya Pak ya. Ini ada ketupat pical. Ketupat pical pecel padang sih khasnya Pak ya. Jadi ini ada kuah kacang ya. Pakai kuah kacang, pakai ketupat boleh bisa. Biasanya sih pakai telur Pak juga ada. Karena menu komplit gitu ya. Terus ada sayuran Pak. Tapi bedanya kita pakai mie kuning. Maaf tadi aku lupa. Nih Pak mie kuning ya. Sayur-sayurannya juga ada pepaya muda. Ada kacang panjang. Ada kolnya. Ada daun singkong. Terus ke sini ini ada menu bubur kampiun. Bubur kampiun. Ini bubur kampiun tuh bubur yang semua dicampur termasuk ada ketan putihnya, bubur sunsung, ada candil, ada kolak pisang dicampur ubi. Terus ada delima. Dan ini serikaya. Ini yang bestseller di sini. Bisa dimakan sama ketan putihnya juga Pak. Jadi ketan putih campur ini enak juga. Semua dicampur jadi satu tuh namanya bubur kampiun. Ini bestseller banget di sini. Orang pasti buka puasnya pasti pakai ini. Terus ke sini ada lemang tapai. Ini lemang ada pakai tapainya. Terus ada serabi kuah. Ini kuahnya. Gula merah. Terus ada apa? Ini salah Pak. Sorry. Ini salah bestseller juga di sini. Karena namanya salah lau. Terbuat dari tepung beras. Terus ada putu mayang. Kuahnya sama kayak kuah serabi Pak. Pakai kuah gula gitu ya. Ini ada lupis. Ini bestseller juga. Pakai gulanya gula merah ini. Terus ada. Bedanya kalau lupis di sini. Itu bedanya apa? Ini kan lupis as Padang. Bedanya dengan lupis-lupis yang ada di sini apa? Sebenarnya enggak beda juga sih Pak. Karena kita gulanya tuh aslinya dari Padang. Memang dikirim dari Padang asli. Jadi kita gula bener-bener asli gitu. Gula merah. Gula merah? Atau gula aren? Gula aren. Gula arennya? Namanya gulan mau kalau di Padang itu. Gulan mau? Iya gulan mau. Berarti kalau di sini gula aren berarti ya? Iya. Karena warnanya lebih pekat banget dengan warna hitam gitu. Dan manisnya memang manis banget. Terus ada Ongol-Ongol. Ada risol. Ada pastel. Ada apa namanya? Bakuan udang. Terus ini dadar gulung. Nah ini itu namanya talam serikaya. Ini bestseller juga di sini. Ini yang warna coklat ini serikayanya Pak. Gitu. Ada juga warna hijau. Ini rasa pandan. Oh rasa pandan. Gitu. Terus iya. Ini namanya lape sagan. Lape sagan. Dan apa? Olahannya itu pisang, ketan, ada kelapanya campur gula merah juga. Dan warnanya warna hitam memang. Gitu. Terus ada kue sangko. Kue sangko. Campurannya ketan, kelapa, sama gula merah. Gitu. Ini ada wajik padang. Wajik padang. Ini arem-arem. Terus ada ketupat ketan nih Pak. Ini yang rasanya ya? Iya. Yang cuma ada di bulan puas aja. Kalau di sini. Namanya ketupat ketan. Itu ini rasanya udah gurih. Bisa dimakan sama rendang juga. Gitu. Tapi dimakan ketan pun seperti ini aja. Enak Pak. Udah enak ya? Udah gurih ya? Dan ini bestseller sih di sini. Habis terus gitu. Gitu. Ini juga bestseller Pak. Ini talam singkong. Terbuat dari bawahnya. Ada singkong. Ada singkongnya ya. Di atasnya putih ini santannya. Itu. Ini bestseller juga. Ini hampir tiap hari sih ada Pak. Kalau yang ini. Terus ini ada penek kue. Penek kue? Iya. Kalau orang padang menyebutnya penek kue ya. Ini beda dengan Surabi beda ya? Sebenernya hampir-hampir mirip. Cuman ini udah manis. Jadi gak usah pake kuah lagi. Tinggal langsung makan aja. Yang ini. Terus ada puding gula merah. Puding gula merah. Ini bestseller juga. Hampir setiap hari ini ada juga di sini. Gitu. Terus ada kelepon. Yang isinya gula merah. Terus ada namanya lape bugi. Lape bugi? Iya. Isinya kelapa sama gula merah juga. Kayak unti gitu kalau di Jakarta. Bilangnya tuh. Apa ya? Saya lupa. Ini warna hitam ada warna hitam ada warna putih juga. Itu aja. Jadi ini sangat beragam sekali menu-menu makanan khas padang. Walaupun ketupat juga ketupat padang. Apa tadi? Lopes juga lopes khas padang. Kalau lopes tadi, Mbak, khasnya bedanya apa dengan lopes-lopes yang ada di sini tadi, Mbak? Gula merah aja. Gula merah. Kita asli dari Padang. Dari Padang. Jadi kalau dibilang gula merah itu, sebenarnya itu kalau di sini atau di Jawa itu gula aren. Iya. Yaitu dari pohon mau ya? Pohon aren ya? Iya, pohon aren. Pohon aren itu sama dengan pohon mau. Iya. Nah, Mbak, selain di sini ini kan ada juga yang di luar, Mbak ya? Ada, Pak. Kita lihat sebentar yang di luar, Mbak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Jadi, Mbak Tita, ini kan ada di luar juga nih, Mbak. Iya, Pak. Ini rumah makan bobet minim. Mbak, jadi yang di luar ini apa aja nih, Mbak? Sama aja, Pak, menunya yang di dalam gitu. Karena memang saking banyaknya customer yang datang gitu, jadi memang etalase yang pertama kali ada tuh memang di sini, Pak. Sebenarnya gitu. Ini menu-menunya sama yang tadi di dalam? Sama aja, Pak. Ada bubur kampiun, ada serabi, ada lupis, kongolongo, ada riso, penekui, kuding gula merah, arem-arem, terus ada wajik, ada dadar gulung, ada lape sagan. Ketupat ketan, pecel, namanya putu mayang, gorengannya, ada bakwan. Bakwan. Iya. Mbak, jadi tempatnya ini alamatnya di mana nih, Mbak? Di alamatnya, di Jalan Ben Hill, nomor... Jalan Raya Ben Hill, ya? Iya, Jalan Raya Ben Hill, Pak. Jadi, tepatnya ini proses di samping pasar Ben Hill, atau pasar bedungan hilir, Mbak, ya? Iya, betul. Jadi, ini dengan Mbak Tinta, nanti kita mau lihat-lihat lagi. Jadi, di sini ini selain menyediakan atau menyajikan makanan-makanan ringan, makanan menu tajil, makanan-menu berbuka puasa, juga di sini makanan-makanan berat yang sangat berkaryat. Jadi, kita akan lihat. Terima kasih sekali nih, Mbak Dita. Iya, sama-sama, Bapak. Kita sudah diantarin, sudah aktur makanan-makanan yang ada di sini. Sama-sama, Bapak. Selamat bertugas kembali, Mbak. Sama-sama, sama-sama, Bapak. Nah, ini kudapan khas Padang, Sumatera Barat, atau Bukit Tinggi. Ini berbagai macam makanan berat, antara lain rendang, ayam goreng, ayam bakar, ayam pop, berbagai menu masakan ikan, gulai kepala kakak, gulai tunjan, perkedel, telur, baik telur dadar, telur baladu, ada teri kacang. Dendeng baladu, dan lain-lain. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.